Pemirsa ratusan calon tenaga sortir dan lipat surat suara pemilu 2024 di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah menjalani seleksi tes buta warna. Ini tes bertujuan agar dalam proses penyortiran tersebut dan juga pelipatannya surat suara tidak terjadi kekeliruan akibat buta warna. Jelang pemilu 2024, KPK Kabupaten Semarang, Jawa Tengah menggenjat berbagai persiapan. Salah satunya itu menggelar tes seleksi buta warna terhadap 250 orang calon tenaga lipat surat suara. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahan saat melakukan pelipatan dan penyortiran surat suara. KPU bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang untuk melakukan tes buta warna. KPU bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. KPU bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang itu adalah kesesuaian warna di tiap-tiap jenis pemilihannya. Untuk tahap pertama surat suara yang akan disortir dan dilipat yakni surat suara pemilu legislatif DPR RI dan DPRD Jawa Tengah. Sementara untuk surat suara pemilu legislatif DPRD Kabupaten Semarang, DPD dan Pilpres masih menunggu pengiriman dari penyedia jasa percetakan. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Luri Salulu, AINIS menaporkan. Terima kasih telah menonton!